Intro Orang yang bersolawat pada Nabi Muhammad SAW Sejatinya dia sedang berdikir kepada Allah Dia sedang berdoa kepada Allah Ta'ala Makanya aneh Kalau ada orang yang mengatakan Jangan banyak-banyak solawat Berbanyak zikir sama Allah Lawang solawat itu zikrullah Atau ada orang yang Memisahkan antara solawat dengan zikir Kamu itu jangan banyak-banyak solawat Yang banyak nyebut Allah Lawang solawat itu mengucapnya Allah dulu Baru yang lain Allahumma Allahumma Allah dulu Kau dibilang jangan banyak-banyak baca solawat Atau ada orang yang bilang Kamu jangan kebanyakan solawat Ini lebih aneh lagi Ini lebih aneh lagi Kamu jangan kebanyakan solawat Oh jadi kita gak boleh banyak-banyak manggil Manggil Allah Subhanahu Wa Ta'ala Ini keanehan yang luar Luar biasa Nah kejadinya keanehan-keanehan tersebut Karena dangkalnya pemahaman tentang Wahyu Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang tadi kita dengar bersama Dan hadith yang menyebutkan Rasul mengajarkan Kalau solawat Kalau solawat Andaknya kita minta Allah yang bersolawat Sampai disini jelas Jelas ya Nah hadith itu juga sering salah diartikan Tuh Nabi mengajari Kalau baca solawat Ucapannya Allahumma salli ala muhammadin Wa ala ali muhammadin Kama sallaitu ala ibrahim Wa ala ibrahim Berarti solawat yang lain gak boleh Kan Nabi ngajarin tuh Sobat nanya Kalau solawat Ya Kamu begini loh solawatnya Jadi kalau kamu baca solawat munjiya Kamu baca solawat nariya Tibil kuluk Itu gak ada dalilnya Itu beda itu Meraka itu Mas Yang model begini ini Udah gak laku Jangan dibahas lagi Sejak ada Ustadz Abdul Somad Yang begini gak laku Setelah Ustadz Abdul Somad Masya Allah ya Banyak menjawab Menjawab Orang-orang yang mencibir Ahlus sunnah wal jamaah Orang-orang yang berkata Kurang pas Tentang amalan Amalan Nahdodul ulama Tentang amalan para haba Habaib Tentang amalan para Kiai Jazahullah khairan Semoga Allah membalasnya dengan Dengan kebaikan Di dunia dan Akhirat Ya semoga orang-orang yang gak suka Semoga Allah dibuat menjadi suka Yang benci dibuat menjadi cinta Yang memusuhi dibuat menjadi Menyayangi Meskipun saya berbeda dengan Ustadz Abdul Somad Beliau lebih terkenal Saya kurang terkenal Tapi saya kalau ada ulama itu maju Kita harus du Dukung Masalah punya kekurangan Tidak ada manusia yang tidak punya keku Kekurangan Gitu aja kok Repot Paham? Kok lihat saya gak enak semua kenapa nih? Lanjut ya Nah Solawat tadi ini Dari Allah SWT Kalau Allah yang bersolawat Allah yang memuliakan Betul ya? Nah ketika Rasul mengajarkan Kulu Allahumma salli Timbul masalah Dari orang-orang yang kurang paham Oh berarti solawat gak boleh yang lain Bolehnya cuman itu Nah ini kurang paham Ternyata kalau kita baca hadith Nabi Muhammad SAW Banyak solawat Yang disusun oleh Nabi Muhammad SAW Selain solawat tersebut Ada solawat yang Lain Kemudian banyak juga solawat Yang dikarang oleh para sohabat Radhiallahu ta'ala anhum ajmain Sohabat gak niru solawat yang diajari Rasulullah SAW Bukankah yang diajari Rasul yang terbaik Solawat Ibrahimah yang terbaik Mestinya kan sudah ada yang terbaik Gak usah ngarang yang lain Begitukan ya? Ternyata sohabat yang paling paham Al-Quran Sohabat yang paling paham Sunnah Sohabat yang paling paham hadith Sohabat juga ngarang-ngarang Solat Solawat Ngarang-ngarang solawat Dengan ilmunya Dengan hikmah yang ada dalam Dalam hati para sohabat Beliau-beliau ngarang solat Solawat Maka ada solawatnya Sidina Abu Bakar Ustidik Ada solawatnya Sidina Abdullah bin Mas'ud Dan lain sebagainya Asal itu ahlinya Boleh ngarang solawat Nah yang repot nih Kalau gak ahli ngarang solawat Niatnya muliakan Mungkin jadinya merendahkan Ya niatnya muliakan Jadinya merendahkan Harus bila ilim Dengan il Dengan ilmu Dan kebanyakan solawat yang beredar Entah di janiyah Munjiyah Ya tibil kulub Nariyah Atau solawat-solawat apapun Solawat fatih Dan lain sebagainya Sebetulnya bukan karangan ulama Sebetulnya bukan karangan Ulama Tapi apa Solawat Yang Rasulullah Ajarkan kepada para ulama Di alam mimpi Ya diajarkan pada ulama Di alam mimpi Bangun tidur Ulama Ulamanya bilang Tadi saya diajari Nabi Muhammad Jajar Rasulullah Solawat begini Nah Karena yang dapat mimpi Ulama Namanya Fulan Kadang nanti Solawatnya dinisbatkan Pada ulama Tersebut Atau solawatnya Ada Solatan Tunjina Solawat yang menyelamatkan Kami Maka solawatnya disebut Solawat Munjiyah Solawatnya karena Sangking cepat Mengabulkan Doa Ya dan hajat Maka disebut Solawat Nariyah Ada yang bilang Namanya Solawat api kok Diamalkan Masya Allah Solawat api maksudnya Lebih cepat Terkabulnya hajat Dari api membakar Kayu bakar Cepat Dengan solawat Nariyah Cuman Solawat nariyah Kalau mau cepat Duduk Bacanya 4444 kali Dan jenengkan Kan gak sabar Jangan Jadi makanya Ya gak sabar Tahu suruh duduk Baca 4444 kali Maka kita siasati Kumpulkan 444 orang Diajak baca 10 kali Selesai Bisa Bisa Tapi pakai modal Modal bagaimana Kumpulkan 444 orang Setiap satu orang Dikasih Misal Sati 10 tusuk Jangan cuman Diajak baca Solawat Tapi gak dikasih Makan Kasih makan Kasih minum Seneng kena hatinya Nah nanti Insyaallah Itu jadi berjamaah Nilai berjamaah Itu mengangkat Selesai 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 Terima kasih.